Intro Halo Sobat UI, nama saya Dr. Chandra Sehari-hari saya bekerja di Poligigi Klinik Satelit UI Makara Pada kesempatan kali ini akan membahas materi bau mulut atau haliposis Beragam penyebabnya dan cara mengatasinya Bau mulut atau haliposis sendiri umum kita jumpai di tengah masyarakat kita Baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan Pada segala kalangan masyarakat cukup umum kita jumpai gangguan ini Haliposis sendiri merupakan bahasa latin yang berasal dari kata halitus Atau udara yang dihembuskan dan osis yang berarti gangguan atau kelainan Gangguan ini dapat berdampak besar pada kehidupan psikososial penderitanya Dimana penderita dapat menjadi kurang percaya diri Atau bahkan sampai menarik diri dari interaksi sosial Seringkali gangguan ini tidak disadari oleh si penderitanya Dikarenakan indera penciumannya sudah terbiasa Sehingga bau mulut ini sendiri tidak dianggap sebagai suatu gangguan atau kelainan Seringkali keluarga terdekat atau teman-teman terdekat yang justru Lebih menyadari timbulnya gangguan atau kelainan ini Ada beberapa penyebab yang dapat menyebabkan gangguan bau mulut ini Yang pertama bersumber dari dalam rungga mulut Yang kedua berasal dari luar rungga mulut Dan yang ketiga dari diet atau medikasi Seperti apakah sumber-sumber penyebab gangguan ini dan bagaimana cara mengatasinya? Mari kita bahas lebih lanjut Salah satu sumber utama gangguan bau mulut atau halitosis berasal dari dalam rungga mulut Sekitar 90% penyebab gangguan ini dapat berasal dari kondisi kebersihan gigi dan mulut yang kurang baik Lubang pada gigi-gigi yang tidak terawat Gangguan pada jaringan periodontal atau sekitar gigi Juga laju aliran saliva atau air liur yang sangat sedikit Oral hygiene atau kebersihan gigi dan mulut Memainkan peranan penting Dalam mencegah timbulnya gangguan ini Sangat dianjurkan untuk menyingkat gigi minimal dua kali sehari Pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur Dan juga sangat dianjurkan untuk menggunakan benang gigi atau dental flossing Terutama untuk membersihkan area-area sekitar gigi yang sulit dijangkau oleh bulu sikat gigi Tentunya dengan menggunakan dental floss ini kebersihan rungga mulut akan lebih tercapai lebih optimal Kemudian daerah lidah juga perlu untuk mendapat perhatian khusus Dimana apabila tidak dibersihkan dengan baik Sisa-sisa makanan dapat membentuk selapis tipis di atas permukaan lidah Kata kita sebut dengan tongue coating Tongue coating ini dapat menimbulkan gangguan atau kelainan bau mulut Lubang pada gigi-gigi yang belum mendapatkan perawatan Tentunya berpotensi menjadi daerah retensi Dimana sisa makanan jadi mudah terjebak Dan sulit dibersihkan atau dijangkau oleh sikat gigi Sehingga dapat menjadi tempat untuk bakteri bertumbuh dengan subur Dan pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan bau mulut Plak dan karang gigi yang terbentuk Selain dapat memunculkan gangguan pada jaringan sekitar gigi atau periodontal Dimana tandanya gusi mudah berdarah atau ada pembengkakan Juga dapat sangat berpotensi menimbulkan gangguan bau mulut Lalu mengenai laju aliran saliva atau saliva flow rate Apabila jumlahnya sangat sedikit Akan berdampak pada daya self-cleansing Atau daya dari rongga mulut untuk membersihkan dirinya sendiri Dari sisa-sisa makanan yang ada Tentunya saliva flow rate yang jumlahnya sangat minimal Tentunya dapat berpotensi untuk memunculkan gangguan mulut Atau halitosis Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!